Halo guys, balik lagi di channel Santo Carlson Pada video kali ini aku akan review Jalu PCE guys Jalu PCE ini banyak yang dicari sekarang Ini aku baru dapat dari online guys Ini udah aku pesan 2 hari baru dikirim hari ini Dari gambarnya yang di online sih katanya ini asli Jalu Sang PCE ini Tapi gak tau kita datangnya barangnya seperti apa guys Nanti saya akan coba buka apa ini asli Honda apa enggak Jalu Sang PCE ini universal guys Jadi buat motor apa aja juga bisa masuk Nanti saya akan tes di motor saya yang bid ya guys Di online jualnya banyak macam guys Ada yang bukan asli Hondanya Ada yang Honda aslinya Tapi kadang di gambarnya gak sesuai dengan barang yang kita pesan guys Makanya saya akan tes ini Buat kalian lihat ini sesuai dengan gambarnya apa enggak Oke guys langsung saja saya buka ya Kita lihat isinya seperti apa Oke guys ini dia Jalu Stang Motor PCE Udah plus bautnya 2 juga ya Ini baru dikirim hari ini Dari semenjak order 2 hari yang lalu guys Dari online Ini saya akan buka Seperti apa aja Jalu Stang ini Dari gambar yang di online nya sih Ini asli Honda nya guys Tapi gak tau datangnya Seperti apa ini Apa sesuai dengan gambarnya Oke ini dia guys Oh iya Ini sesuai gambarnya guys Asli Honda nya Asli Honda nya Ini bautnya juga udah dapet guys Bautnya udah ada 2 Ini kita lihat isinya dulu guys Jalur Stang PCE Sekarang lagi banyak orang nyari guys Jalur Stang PCE ini Soalnya modelnya juga lumayan keren guys Ini dia guys Stainless Ini full besi guys Hampir mirip dengan Jalur Stang Sogun SP guys Cuma kalau Sogun SP kan dia masih agak bulat Seperti ini guys Kalau ini Jalur Stang Sogun SP Ini PCX Ini coba aku bandingin yang Sogun SP ya Kalau Sogun SP kelihatannya lebih besar guys Ini dia guys Sama-sama besi Sogun SP lebih gede dan bulat Kalau PCX masih agak ini Agak lancip dikit Ini kayak saya buka yang satunya lagi Jalur Stang PCE ini universal ya guys Jadi buat motor apa aja juga bisa masuk Nah ini dia guys Ini sesuai dengan gambarnya Yang aku pesan di online Di online nya kan katanya asli Honda Ini barangnya sesuai dengan yang di gambarnya guys Ini full besi semua ya guys Bawat sudah dapet Tinggal dipasang ke motor aja Ini harganya aku beli di online Sekitar Rp 55.000 guys Ada juga yang harganya Cuma Rp 30.000 Tapi takutnya Gak sesuai dengan Yang kita inginkan guys Kalau yang kita pesankan Pasti harusnya yang bagus Yang asli Honda nya Gak apa-apa Mahal dikit guys Yang penting kita puas dengan hasilnya Kalau misalnya teman-teman Pasang ke motor Mio Mau gak mau Harus beli Bos jalunya guys Soalnya motor Mio kan Stang motornya itu Bolong Gak ada dratnya Kalau Honda Vario Udah ada dratnya Tinggal kita Pasang ke motor Kalau Mio Harus kita beli bosnya dulu Dipasang dulu Baru kita Masang jalur stang ini Oke ini deh guys Langsung saja Saya pasang di motor bit saya Kita lihat Hasilnya keren gak Pakai jalur stang pecek ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke itu dia guys Jalur stang pecek Sudah pasang saya ke motor bit Lumayan keren kan guys Yang ini adalah Jalur stang lama saya guys Ini juga besi dia guys Gak kalah keren juga modelnya Kalau teman-teman Ingin review Aksesoris motor apa aja Silahkan di komen ya guys Kalau sempat Kalau sempat saya bikin Videonya Oke ini dia video saya kali ini guys Kalau kalian suka dengan video saya Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like